Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, WAPRES terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Ada juga politisi Golkar yang juga anggota DPR RI, Mutia Hafid. Meski tidak secara gamblang, namun mantan jurnalis ini mengaku mendapat tugas yang terkait dengan aktivitasnya saat ini. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Saya kira Menteri Pemudian Perempuan atau gimana? Bidang saya lah pokoknya nanti beliau yang akan umumkan. Nanti beliau yang umumkan, tapi kurang lebih enggak jauh-jauh dari bidang saya saat ini. Bidang sebagai jumalis atau sebagai? Di komisi satu, enggak. Masih terkait komisi ibu enggak, Bu? Masih terkait komisi juga masih terkait. Teman-teman, saya mohon nanti doanya, saya mohon dukungannya dari teman-teman media, karena tugasnya cukup. Beliau tadi sampaikan, ini tugas berat, ini salah satu fokus beliau. Jadi saya mohon dukungan juga dari teman-teman media untuk nanti membantu. Ada pula nama penjabat gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk. Sebelum penjabat gubernur, Ripka berkarir di pemerintahan dan sempat menduduki sejumlah jabatan, mulai dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua hingga staf ahli Menteri Dalam Negeri. Pertama ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo pada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencana metnya pengisi kabinet apa? Pengisi menteriasan? Spesifikasi. Oh, belum bisa. Kami sampaikan nanti setelah. Tapi tadi ada yang dikasih ke ibu dari Pak Prabowo itu apapun? Ada PR khusus juga? Iya, saya posisi saya saat ini sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Tengah. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi untuk Bapak Presiden dari Papua bisa mempercayakan kami. Ya tentunya ada tugas-tugas lain lah ya mantel kami. Bapak Presiden percayakan kepada kami untuk menerima kasih. Ini pertama kalinya ibu bertemu dengan Prabowo apa sih? Yang juga menjadi kejutan adalah munculnya Veronika Tan. Saat menjadi istri gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, Veronika memang dikenal aktif dalam kegiatan anak-anak dan pemberdayaan perempuan. Veronika mengaku mendapat tugas terkait perempuan dan anak. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Ada juga sejumlah perempuan lainnya yang turut dipanggil Prabowo. Seperti pengusaha sekaligus Komisaris PT Telada Resources Widianti Putri Wardana. Dia saat ini juga menjabat sebagai sekjen Yayasan Jantung Indonesia. Selain itu ada pula kader PSI Isyana Bagusoka. Dan juga kader muda Golkar Diah Roro Esti. Lalu tugas apa saja yang akan menanti mereka? Tim Liputan Kompas TV